Kepergian almarhumah Ibu Ani Yudhoyono membawa duka mendalam bagi seluruh prajurit TNI, Kodam Hasanuddin Makassar. Ya, mengapa tidak sosok Ani Yudhoyono yang pernah menjabat sebagai Ketua Persid Brigif 17 Lidut Ujang 1 Kosrat, dikenal ramah dan selalu memberikan motivasi yang baik. Suasana duka melimuti masyarakat Sulawesi Selatan dan ratusan prajurit TNI, Kodam Hasanuddin Makassar, saat menggelar doa dan zikir di halaman Makodam yang dipimpin langsung Panglima Kodam Hasanuddin hari ini. Lantunan doa dan zikir ini digelar untuk almarhumah Ani Yudhoyono yang meninggal usai menjalani perawatan di Singapura. Kepergian Ani Yudhoyono ternyata dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan dan seluruh prajurit Kodam 14 Hasanuddin. Almarhumah sempat menjabat sebagai Ketua Persid Brigif 17 Lidut Ujang 1 Kosrat, dan dikenal ramah dan selalu memberi motivasi kepada istri tentara. Saya pikir semuanya punya kenangan karena kita tentunya juga waktu itu ibu komandan brigade, jadi istri jadi komandan brigade, tentunya sebagai pemimbing ibu-ibu Persid di kala itu, dan tentunya juga banyak memberi pelajaran kepada juniornya, kepada kita-kita semua. Almarhumah Ani Yudhoyono akan dimakamkan di Taman Makam Palawan Kalibata, Jakarta besok. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, INews, melaporkan.